Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas kembali, bukan bahas kembali, udah lama kita gak bahas kinerja saham-saham Bakri ya Ini ada 6 saham yang kita highlight, Energi Megapersada, Bumi Resources, Bakri Brothers, Bakri Resources, Material, Bakri Land, eh Bakri Sawit ya, terus Denwa atau Dewa Ini yang turun harganya, itu Bumi turun 15%, Bakri Brothers turun 15,5%, Energi Megapersada turun 3,4% Yang naik itu BRMS, Dewa sama UNSP Nah kita akan menghitung dengan metodenya Benjamin Graham dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa Dan sekarang aplikasinya sudah ada namanya Easy Stock Itu tinggal download di Google Play Store seperti ini Anda download, register, ini free of charge Dan ketemu seperti ini, Anda klik Nah pertama kita buka aja satu ya Saham, apa, BNBR Kalau lihat disini, saham ini nggak bisa dianalisa Kenapa? Kita buka Panelnya Net current assetnya 13,3 triliun Kalau dia suruh nutap utang jangka pendek aja Dia sudah divisitnya 2 triliun Nah, 2 triliun sedangkan free cash flow-nya negatif juga Udah nggak bisa dibahas nih saham ini Oke, saham bumi resources yang baru diambil Salim Group Juga nggak bisa dianalisa nih saham ini Kita lihat net current assetnya 13,8 atau 14 Dia kalau nutup utang jangka pendeknya Itu akan divisitnya sekitar 26 triliun Belum disuruh nutup utang 11,4 triliun Jadi sekitar divisitnya 37 triliun Free cash flow-nya negatif Atau divisit Sebetulnya teknik kalian udah bangkrut nih Kenapa dia tidak bisa bangkrut? Karena dia punya cadangan batu bara yang luar biasa besar Hanya itu, tapi kan masih dalam tanah Itulah yang membuat Salim juga mau masuk ke bumi Oke, tapi secara fundamental yang udah nggak bisa diapa-apain Salim hancur Terus kita lihat lagi apa ya Energi Megapersada EMP EMP Tunggu Apa ya Apa sih? Energi Megapersada itu EMP Bukan Lupa saya Oke, kita lihat dulu Ini LT ya Eh, bukan LT tapi UNSP Perusahaan sawitnya Enerak, sorry Ini lagi nggak bisa dianalisa Hancur nih Hancur sawitnya Bakri Kita lihat Net current asset cuma 700 miliar Suruh nutup utang jangka pendeknya aja 8 triliun Utang jangka panjangnya 2 triliun Jadi, kan nggak Apple to Apple 725 miliar Suruh nutup 10 triliun Ya, udah jauh lah Meskipun dia punya free cash flow 163 Udah nggak bakal ngejar lah Oke, kita lihat Enerak nih Energi Megapersada Enerak Oke Nah, ini yang bagus masih Dia punya upside 22% Sampai 2 kali lipat Bisa naik ke 330 Sampai 790an Nah, kita lihat disini Dia memang divisit working capital ya Divisitnya tuh 2 triliun 2,5 triliun Belum ditambah utang jangka panjangnya Tetapi Dia punya free cash flow-nya tinggi loh 2,8 triliun Kenapa? Net current asset Ah, sorry Net income-nya cuma 880 miliar Free cash flow-nya bisa 2,8 Anda harus bongkar laporan keuangan Karena banyak Di laporan keuangan energi bayang Gak bersada Itu ada pendapatan dan biaya-biaya lain Yang non-recuring Yang harus kita keluarkan Kalau dia plus kita keluarkan Kalau dia minus kita pluskan Nah, inilah yang terjadi Tapi kalau kita lihat rasionya Return and equity-nya dibawah standar Profit margin-nya ya di atas ya rata-rata Cuma tipis-tipisan aja Working capital gak sampai 1 Dead equity-nya sudah berisiko Oke Kita lihat lagi apa Satu lagi BRMS Bumi resource material Parah Dia harganya 164 Nilai wajarnya gak sampai 25 perak Oke Apa lagi Dewa BNBR Tadi kita udah lihat ya BNBR udah Dewa Wancur lagi Ini dia wancur-ancuran ini Ini kita lihat disini Free cash flow Ah, sorry Net current asset-nya aja Dia menghasilkan Devisit working capital itu 1,3 triliun Kalau ditambah utang jangka panjang kan Berarti 2,7 triliun Free cash flow-nya cuma 32 miliar Buat Gak ngejar Jadi disini Yang bagus itu cuma energi megapersada Yang lain hancur Oke Kita jumpa lagi di lain video Tadi kita jumpa lagi di lain video Tadi kita jumpa lagi di lain video